Selamat datang di channel pendidikan Albilhaq Kelas 6, tema 5, subtema 3, muatan pelajaran IPS, peran Indonesia dalam ASEAN Sebagai negara pendiri sekaligus anggota ASEAN, Indonesia memiliki peran penting Salah satu perannya dalam bidang ketenaga kerjaan Negara-negara di ASEAN telah menyepakati terbentuknya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN Dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN Berikut ini adalah 4 pilar MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN Yang pertama, pasar dan basis produksi tunggal Yang kedua, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi Tiga, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan Yang keempat, kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka Tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja ASEAN semakin terbuka Terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasa Serta sumber daya manusia Berikut ini adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan jenjang pendidikan Dari pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi Selanjutnya, memberikan pelatihan loka karya kepada calon tenaga kerja Yang ketiga, memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing Empat, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi syarat untuk diajukan oleh masyarakat, ekonomi, ASEAN Dan yang terakhir, meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia Menurut pendapatmu, apakah tantangan bagi siswa-siswi Indonesia dalam menghadapi masyarakat, ekonomi, ASEAN? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyimak video ini Sampai jumpa lagi Dadah Dadah